Inilah video yang viral di media sosial tentang perusahaan yang terjadi di Masjid Al-Mahfud di Desa Kebon Rejo, Kecamatan Salaman, Magelang, Jawa Tengah yang terjadi pada Sabtu lalu. Kondisi di dalam masjid tanpa berantakan baik karpet maupun buku panduan kutbah Jumat. Bahkan juga kain pebatas sof antara jamaah laki-laki dan perempuan sempat dibakar. Terduga pelaku berhasil ditangkap oleh warga saat tidak melakukan aksinya kembali pada Senin pagi dengan cara yang sama. Tahu saya ya, tahun saya lihat itu sekitar empat. Yang terbaru? Yang terbaru baru tadi pagi. Itu yang kejadian yang keempat. Itu mengenai apa aja itu Pak? Yang mengenai itu ambil, ambil Quran dan juga mengotori kota amal yang ada di situ. Itu ada darah dari pembalut pelaku. Lihat orang tersebut mencurigakan, kita perboki, kita tangkap. Nanti kita tanya-tanyai lalu ada banyak orang dari. Kebetulan di situ ada kepala kisah, kepala kisah, baruswan Pak Yayai, janjian sama kapal, janjian sama camat. Terus tadi menangkap orang tersebut dan menanyai dari pihak kepungkusan masjid. Ada yang telpon dari pihak polisi dan ditanya-tanya. Saat pernah menanyakan sementara itu, apakah orang itu mengakui kalau kemarin-kemarin sempat melakukannya itu? Mengakui, mengakui. Dan ditanya-tanya-tanya apa-apa itu bisa jawab seperti yang ditanyai. Terduga pelaku selanjutnya dibawa kema pores Tamaglang untuk dimintai keterangan. Polisi juga akan berkoordinasi dengan dokter jiwa untuk memeriksa kondisi kejiwaan terduga pelaku. Kita lakukan pengembangan dan kita bawa ke pores untuk kita proses lebih lanjut. Namun, menurut informasi bahwasannya yang bersambutan mengalami gangguan kejiwaan. Tidak serta-merta juga, kita bisa menemukan hal itu. Sehingga kita perlu lakukan koordinasi lebih lanjut dengan dokter kejiwaan. Yang mana di sini ada di rumah sakit jiwa.